Intro Oke, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana kita bisa membuat fungsi Kalau beberapa waktu yang lalu, saya selalu membuat semacam ini Input Dan type Mungkin test Lalu, oke, disini saya ganti ke 22 Dan di test saya, Anda membutuhkan spasi untuk mengeluarkan pilihan ID Dan ID-nya juga test Lalu, value Value-nya juga test Dan, saya biasanya memberikan ini, on click Jika saya tidak memberikan disini, saya bisa memakai cara lain Misalnya, oke, saya cukup membuat seperti ini Dan saya menuju ke Dan saya bisa memberikan mungkin, seperti ini Dokumen Ada banyak pilihan setelah kita mengetikan titik Dan, document.getElementById Kita tinggal klik dua kali Maka, disini akan dituliskan Dan, dengan semacam ini, saya rasa tingkat kesalahan untuk penulisan script Jika kita baru di javascript Akan minim Karena kita tidak tahu kesalahannya berada di mana Dan disini ada keterangan ID nya apa Dan kita tinggal melihat di HTML nya ID OK ID nya test Saya memberikan tanda kutip dan memberikan test Lalu saya tutup Sebelum ditutup dia akan memberikan warning semacam itu Setelah saya tutup maka dia akan hilang Dan saya memberikan ini Lalu saya memberikan .on Disini ada onclick Jika saya memberikan onclick disini Maka saya tidak perlu memberikan disini Di index .onclick Dan setelah saya memberikan .onclick Saya bisa memberikan Oke .onclick Oke disini di onclick Saya bisa menambahkan sama dengan Dan saya memberikan function disini Function Kurung buka kurung tutup dan Tanda semacam ini Lalu disini saya memberikan alert Dan di alert saya memberikan seperti biasanya Dan test Oke Sukses Oke mungkin semacam ini Dan Tidak ada error disini Dan saya tinggal Meng-save semua Menyimpan semua Menyimpan semua Lalu jika saya lihat disini Ini saya mempunyai tag Oke Tag Oke Saya memberikan button Salah Button Dan Sebenarnya tidak masalah Tapi kalau button kan lebih 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 Keren Dan Sebenarnya jika tadi Saya pakai Di Tadi saya salah ketik Seharusnya tag Dan disini saya memakai Test Dan jika saya simpan Lumpamanya Kita masih menggunakan yang tadi Dan Oke Saya pergi ke Sini Dan Saya Membuka Tutorial 22 Oke Dan disini ada JavaScript tutorial bagian 2 Dan jika saya klik disini Maka Akan keluar semacam ini Dan Kita Disini tidak memberikan On click disini Tapi kita memberikan On clicknya di JavaScript Dan Kita bisa Bisa membuat Banyak hal juga sih Sebenarnya dengan Dengan Perintah ini Kita bisa Memformat semacam ini Biar Biar enak Akan tetap Hasilnya Dan jika Saya simpan semua Lalu saya Reload disini Klik Masih akan tetap Berfungsi dengan baik Dan jika Oke Dan jika saya Masuk di Source code Dan Disini Di Dreamweaver Saat kita Include Sesuatu Memasukkan File-file Tertentu Dia akan ditampilkan Disini Disini Otomatis ada 22.js Walaupun kita Tidak buka Disini Jika saya Tutup pun Tidak masalah Karena Di index Saya sudah Mempunyai Dua file Disini Dan kita Bisa mengedit Disini Dan umpamanya Tutorial 22 Tes Sukses Tutorial 22 Jika saya Mengganti Ini Dan saya Simpan Oke Dan jika Saya Reload Saya masih Mempunyai Ini Dan ada Tambahan Dan Padahal Saya Mengupdate Merubah Di area Sini Jika Saya Di source code Lalu Saya Memilih Button Disini Maka Otomatis Save Reload Maka Disini Akan Menjadi Button Dan Saya Rasa Ada Live View Disini Di Dreamweaver Jika saya Aktifkan Live View Kita Klik Maka Disini Akan Muncul Apa Semacam Simulasi Dari Dari Web Browser Walaupun Kita Tidak Tidak Menggunakan Web Browser Dengan Dreamweaver Kita Sudah Selayaknya Membuka Web Browser Jadi Kita Tinggal Memberikan Copy Paste Paste Dan Value Nya Adalah Mungkin Oke Test 2 Dan ID Nya Mungkin Test 2 Lalu Saya Menuju Ke Javascript Dan Saya Copy Paste Dan Disini Test 2 Dan Oke Saya Memberikan Nama Juga Test 2 Test 2 Sukses Oke Mungkin Semacam Ini Dan Disini Saya Habus Oke Dan Jika Saya Simpan Maka Dengan Live View Saya Langsung Mempunyai 2 Tombol Dan Jika Saya Klik Test 1 Ada Tulisan Semacam Ini Dan Jika Saya Klik Test 2 Ada Tulisan Semacam Ini Oke Demikian Tutorial Tentang Bagaimana Kita Memberikan Fungsi Dan Memberikan Perintah Pada Elemen Pada Komponen Yang Ada Di Halaman Web Kita Di Index HTML Atau Apapun Itu Oke Sekian Tutorial Kita Lanjutkan Ke Materi Selanjutnya Salam